Ketua DPD Partai Nasional Demokrat atau NASDEM Kota Sukabumi Mulyono mengaku berobsesi dapat meraih 5 kursi DPRD pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Mulyono usai mendaftarkan bakal calon legislatif atau bacaleg Partai NASDEM ke Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sukabumi kamis kemarin. Menurutnya saat ini Partai NASDEM Kota Sukabumi hanya memiliki 3 kursi DPRD dan pada Pileg 2024 ini pihaknya mentargetkan menjadi 5 kursi Dewan. Partai NASDEM setiap 3-4 bulan sekali selalu melakukan survei dan dari hari ke hari elektabilitasnya semakin bagus. Menurut Mulyono meskipun Partai NASDEM ini masih terbilang baru tetapi berbeda dengan partai lain. Partai NASDEM baru 11 tahun berkecimpung di dunia politik tetapi partainya memiliki figur yang mumpuni baik nasional maupun lokal. Sementara ini kan 3 mesin-mesin yang dapat 1-1 3 kursi dari 1-1 tahun 2014-2019 naik 3 kursi sekalian berobsesi itu menjadi paling tidak 5 kursi. 5 kursi, targetnya 5 kursi. Dan NASDEM tiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali pilih survei. Mulyono mengaku telah mengajak dari kalangan birokrat yang dianggap sebagai figur dan bisa dijual kepada masyarakat. Tentunya track record atau rekam bijaknya bagus sehingga jelas jika birokrat sudah 90 tahun mengabdi dan dikenal oleh masyarakat.